Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Namaku Muhammad Dafa Abkhari Aku biasa dipanggil Dafa Saat ini aku duduk di bangku kelas Sima SD Negeri 01 Benteng Pasar atas kota Bukit Tinggi Aku utusan RRI Bukit Tinggi Kali ini Aku akan bercerita tentang Sedihnya menjadi anak buruk Tahun ajaran baru Seharusnya sudah dimulai Akan tetapi Wabah COVID-19 belumlah mudah Setiap hari korban selalu bertambah Berita di televisi, di radio, dan media lainnya Sibuk membicarakan tentang COVID-19 ini Keadaan ini membuat kita tak nyaman dan penuh ketakutan Bahkan Hiburan sekolah pun tak bisa kemana-mana Yang aku dengar dari orangtuaku COVID-19 ini membuat kehidupan menjadi sulit Berdagang pasat sepi penduduk Membuat DOJ online kehilangan pelanggan Angkot tak dapat menumpangkan Bahkan ada juga orangtua temanku Yang diberhentikan bekerja dari kantornya Begitu juga dengan sekolah Kata guruku Situasi kota Bukit Tinggi Belum aman untuk menjalankan proses belajar di sekolah Sehingga aku terpaksa harus belajar lagi di rumah Sebagai seorang murid Tentu saja aku lebih senang belajar di sekolah Di sekolah Aku bisa langsung belajar dengan guruku Dan aku bisa langsung bertanya kepadanya Kalau ada yang tidak aku paham Hal lain yang membuatku senang di sekolah Selain bertemu dengan teman-teman Tempat favoritku di sekolah adalah pustaka Di pustaka sekolah Aku bisa membaca berbagai buku Sambil menunggu dijemput oleh ayah Tapi kini Semenjak adanya COVID-19 Semuanya berubah Aku tak lagi bisa belajar di sekolah Bertemu dengan guru Dan teman-teman lainnya Aku mulai merasa bosan Karena sudah lima bulan Harus belajar mandiri di rumah Aku tak bisa lagi bertemu Dan bertatap muka dengan guruku Tak bisa lagi bermain bersama teman-teman Kini Semua tugas sekolah Diinformasikan oleh guru Melalui WhatsApp grup saja Hal yang membuatku sedih Adalah aku terpaksa Harus menunggu orang tua ku pulang Berjaya dulu Agar bisa mengerjakan tugas sekolah Malumlah Aku belum punya HP sendiri Sehingga Informasi tentang tugas sekolah Baru ku terima setelah orang tua ku pulang Selain itu Ketika teman-teman yang lain belajar Dengan ditemani oleh orang tuanya Aku justru harus belajar sendiri Meskipun kedua orang tuaku adalah guru Tapi mereka tak bisa fokus mendampingi ku belajar Bukan karena mereka tak mau mengajariku Tapi Karena kesibukannya Yang membuat mereka tak bisa Ya Semenjak pemerintah menerapkan kelihatan belajar jarak jauh ini Tugas mereka bertambah menjadi dua kali Pertama Mereka harus menyiapkan tugas untuk sisanya selama seminggu Kedua Mereka harus memeriksa dan menilai tugas yang dikirimkan sisanya pada minggu sebelumnya Bahkan Hingga malam hari pun Masih juga sibuk memeriksa dan mengomentari tugas muridnya Tidak hanya itu Mereka juga disibukkan dengan tugas-tugas lainnya Seperti membuat materi ajar dan video pembelajaran untuk muridnya Aku bisa bayangkan betapa sibuknya mereka saat ini Tugas yang biasa bisa mereka selesaikan di sekolah Ini justru sering dibawa pulang Karena itulah aku benci dengan situasi ini Dulu Ketika situasi normal Ayah dan ibu selalu membimbingku dalam belajar Mereka Terlalu ada di sampingku Ketika aku kesulitan lalu belajar Aku dan kita semua tentu berharap Situasi ini bisa normal kembali Aku selalu berdoa Agar virus COVID-19 segera hilang dari muka bumi ini Seiring dengan peringatan Hood ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia ini Kita semua berharap bisa merdeka dari COVID-19 ini Tentunya Ini semua tergantung ke disiplin lima kita Dalam menjalankan perolah hidup sehat Sesuai anjuran pemerintah seperti Memakai masker bila pembergian Lagi mencuci tangan Menjaga jarak Dan menghindari tempat teman Peremayan untuk sementara waktu Jika kita semua peduli Tentunya Tak butuh waktu lama Untuk segera pulih dari keadaan ini Demikianlah cerita singkat aku Untuk kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Namaku Dava Dari SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas Kota Bukit Tinggi Jangan lupa Saksikan Dava di RRI